Amarah Pedang Bunga Iblis Jilid 11 Bab 9 tempat penyimpanan pedang di Wisma Senjian ada 4 orang 4 orang yang mengenakan baju panjang berwarna abu 4 orang itu sejak tadi bersembunyi di dalam Sekarang mereka tiba-tiba muncul dan sudah berada di depan baikian Yew Wajah mereka tampak dingin Umur mereka sekitar 40 tahun Mereka masing-masing membawa pedang Wajah mereka tidak berekspresi apapun Meti mereka yang berwarna abu dan seperti membeku melihat baikian Yew Baikian Yew tidak bergerak Dia melihat keempat orang ini Lalu melihat ksieksyao Yew Tapi ksieksyao Yew malah tertawa dan berkata Kakak Bai, kalau aku mengatakan aku tidak mengenal mereka berempat Apakah kau akan percaya maksudmu adalah mereka bukan orang Wisma Senjian Aku tidak berani berkata seperti itu karena aku sendiri baru tinggal di Wisma Senjian ini satu tahun lebih Satu tahun lebih bukan termasuk jangka panjang Tapi masa kau tidak kenal dengan orang-orang Wisma Senjian Sepertinya ini tidak mungkin tanya baikian Yew Aku kenal dengan orang-orang yang berada di tempat lain Karena mereka bekerja di sini setelah aku datang Ksieksyao Yew melihat keempat orang ini dan berkata lagi Tapi orang yang berada di dalam halaman ini tidak ada satupun yang ku kenal Aku tidak pernah masuk ke sana dan mereka juga tidak pernah keluar dari sana Tidak pernah keluar Lalu mereka bagaimana bisa hidup aku tidak tahu Jawab ksieksyao Yew sambil menggelengkan kepalanya Aku tidak mengurus rumah ini Yang mengurus adalah ksieh Tingseng XLE Tingseng adalah nama lengkap pengurus ksieh Banyak yang memanggilnya pengurus ksieh atau cuan ksieh Lama-kelamaan orang-orang melupakan namanya aslinya Ksieksyao Yew adalah nona rumah Wisma Senjian Dia pasti tidak akan dipanggil dengan sebutan cuan ksieh oleh nona ksieh Tapi memanggil namanya langsung Ksieh Tingseng pun tidak tahu mengenai keberadaan kami Salah satu dari mereka yang berusia setengah bayak itu berkata Karena pada saat kami masuk Wisma Senjian Saat itu Wisma Senjian masih diurus oleh pamannya Kami sudah 30 tahun berada di sini 10 tahun yang lalu pengurus ksieh tua meninggal baru digantikan oleh keponakannya Kalau begitu kalian berempat adalah orang yang paling tua Yang berada di Wisma Senjian Ksieksyao Yew tertawa Kami bukan orang Wisma Senjian Suara orang yang berusia setengah bayak itu terdengar seperti wajahnya Begitu datar, kami hanya berdiam di tempat penyimpanan pedang Tempat penyimpanan pedang Ksieksyao Yew kaget Di mana tempat itu di sini Orang setengah bayak itu menunjuk ke arah pekarangan Ternyata di sini adalah tempat penyimpanan pedang Aku sangat malu Karena aku tidak tahu Aku adalah nona rumah di sini Jelas Ksieksyao Yew Aku pernah mendengar cuan membicarakan nona Kau dan tempat penyimpanan pedang ini tidak ada hubungan sama sekali Apakah di sini bukan termasuk wilayah Wisma Senjian? Ini adalah tempat tinggal cuan kalian dan cuan kalian adalah ayahku Kami tidak pernah bertanya kepada cuan kami mengenai hal-hal yang berada di luar tempat penyimpanan pedang Ucap laki-laki setengah bayak itu Kami hanya tahu tempat penyimpanan pedang ini Tidak ada hubungannya dengan orang lain Jadi aku harus memanggil kalian berempat dengan panggilan Apatanya Ksieksyao Yew sambil tertawa Di tempat penyimpanan pedang ini hanya ada cuan dan budaknya Tidak ada nama panggilan Jawab laki-laki setengah bayak itu Untuk memudahkan dalam memanggil Aku akan memberi nama kepada kalian A, B, C, dan D Kalau begitu, apakah di tempat penyimpanan pedang ini ada 60 orang budak penjaga pedang? Tanya Ksieksyao Yew Tempat penyimpanan pedang ini tidak ada hubungannya dengan dunia luar Karena itu aku tidak bisa menjawab Kata aku ingin mencari Ksieksyao Feng Tiba-tiba Baytian Yew berkata Apakah dia ada di dalam di tempat penyimpanan pedang? Tidak ada nama orang itu Jawab si A Kalau begitu aku akan mencari majikan yang memiliki tempat penyimpanan pedang ini Kalau tuanku ingin bertemu denganmu Dia pasti akan keluar dan dia juga akan mencarimu Kata si A dengan dingin Kalau tidak, mencari di sana pun akan percuma Tempat ini tidak boleh dimasuki oleh orang luar Apakah tuanmu tidak ada tanya Baytian Yew? Aku tidak bisa menjawabnya Kata si A, aku percaya kalian sudah tahu Di luar tembok sepanjang 6 meter adalah tempat perlarang Karena kalian untuk pertama kalinya melanggar masuk ke tempat ini Maka kami hanya akan memperingatkan kalian saja Lain kali bila terjadi hal seperti ini lagi Maka kalian akan kami bunuh Sekarang juga cepatlah kalian pergi Aku datang untuk mencari si A xia ofeng dan bertarung dengannya Kata Baytian Yew Aku katakan kepadamu Tidak ada orang yang kau maksudkan Jawab si A Kalau kau mau mencari si A xia ofeng Seharusnya pergi ke tempat lain Di mana aku bisa mencarinya Aku tidak tahu Jawab su A Tempat penyimpanan pedang ini tidak ada hubungannya dengan dunia luar Tempat ini adalah tempat penyimpanan pedang bukan tempat untuk bertarung Baytian Yew tertawa dengan dingin dan berkata Kalau begitu mengapa kalian masing-masing membawa pedang yang kami pegang bukan pedang Bukan pedang tanya Baytian Yew Lalu itu apa kau ingin menyebutnya apa saja boleh Tapi ini bukan pedang Seharusnya itu adalah pedang Tapi kalian mengatakan kalau itu bukan pedang Baytian Yew tertawa dengan ada menghina Kalian menipu diri sendiri Apakah kalian tidak takut Bila ditertawakan oleh orang-orang Sesudah mendengar kata-kata itu Mereka seharusnya marah Tapi mereka terlihat sangat tenang Sama sekali tidak terlihat ada kemarahan dari meti mereka Kata Sia dengan dingin Kau mengatakan apapun kepada benda ini Itu terserah padamu Kata Sia Tapi di tempat penyimpanan pedang Ini tidak bisa disebut pedang Baytian Yew tiba-tiba merasa dia tidak bisa tertawa Sebenarnya dia merasa marah Manusia adalah makhluk yang sangat menyenangkan Tapi bila lawan bicaranya tidak meladeni Maka ini akan menjadi suatu hal yang tidak menyenangkan Baytian Yew melihat kepada Sia Kalian keluar dari tempat kalian Untuk melarangku masuk ke sana Benar Jawab Sia Pintu itu untuk menutupi tempat penyimpanan pedang Karena itu kau tidak boleh merusaknya Kalau aku tetap dekat untuk merusak Kalian akan bagaimana akan terjadi hal yang tidak menyenangkan Jawab Sia dengan dingin Kau akan merasa menyesal karena telah melakukan hal ini Dan orang-orang pun akan menyalahkanmu Tadinya aku tidak ingin merusak pintu itu Tapi setelah mendengar kau bercerita seperti ini Aku malah ingin merusaknya Kata Baytian Yew tertawa terbahak-bahak Karena aku adalah orang tidak pernah menyesali Apa yang telah ku perbuat Dan aku paling suka bila aku disalahkan oleh orang Orang, kami akan sekuat tenaga melarangmu Kami akan dengan sekuat tenaga melarangmu Tidak ada seorang pun yang curiga dengan kata-kata Sia karena anak berumur 3 tahun pun bisa melihat Mereka sudah pasti akan dengan sekuat tenaga melarangnya Baytian Yew pun bisa melihat dan tahu Tapi dia hanya tertawa Dengan cepat dia menghindari mereka berempat Dan sudah berada di depan pintu itu Empat orang dengan empat pedang dengan cepat menusuk ke punggung Baytian Yew Empat pedang dengan jurus yang sama Hanya satu tusukan sangat sederhana dan terlihat sangat biasa Tidak ada perubahan jurus tapi terlihat jurus itu sangat ganas dan tidak bisa ditahan Dalam keadaan seperti itu semua orang pasti akan segera menghindari tusukan ini Setelah itu baru mencari Kera untuk memecahkan pintu itu Tapi yang mereka temui adalah Baytian Yew Baytian Yew malah tetap mengeluarkan tangan kanannya untuk menghantam pintu itu Dan tangan kiri dari posisi yang tidak diduga sama sekali Berubah dengan Kera yang sangat aneh Yaitu seperti melambaikan tangan Terdengar suara teng, 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 teng Suara keras terdengar bertubi-tubi Pedang Sia, B, C, dan D masing-masing beradu Dan dengan muka heran mereka saling pandang Mereka melihat Baytian Yew Pintu itu sudah dipecahkan oleh kepalan tangan Baytian Yew Sia-Sia-O Yew pun merasa sangat aneh Dengan cepat dia melihat ke ruangan dalam Sia-Sia-O Yew merasa sangat kecewa Halaman itu walaupun luas tapi terlihat sangat tidak terurus Rumput liar ada di mana-mana Rumput liar itu menutupi seluruh rumah Ini hanya halaman yang berantakan dan tidak terurus Tapi itu adalah tempat tinggal tuan muda ketiga Benar-benar membuat orang tidak percaya Yang paling menarik perhatian adalah adanya dua kuburan yang berada di sudut halaman Kuburan itu berada di antara rimbunya rumput liar Entah kuburan siapa yang berada di dalamnya Tapi bisa diketahui kalau kuburan itu adalah kuburan baru Karena rumput di atas kuburan itu masih sangat rata Malah bisa dikatakan kalau kuburan itu adalah keadaan yang paling baik dan rata di halaman itu Empat orang budak pedang melihat pintu yang sudah wancur Mereka sedikit kaget tapi juga bersikap lebih dingin dan seram Mereka bukan marah, malah keluar dari sana Mereka bukan melarikan diri, tapi menjauh dari halaman itu sejauh 20-30 meter Kemudian mereka berhenti Mereka bertingkah seperti tikus-tikus yang berada di dalam kurungan Tiba-tiba melihat pintu kurungan yang terbuka dan tikus-tikus itu pun dengan cepat keluar dari sana Keluar ke tempat di mana mereka biasa bersembunyi Bersembunyi di tempat tertutup dan tidak terlihat tapi mereka berempat tidak begitu Mereka hanya masuk sebentar kemudian segera keluar lagi Memegang pedang dan masuk, memegang pedang keluar lagi Sewaktu masuk pedang mereka berwarna putih dan berkilau Tapi sewaktu mereka keluar pedang mereka berlumuran darah dan darah masih menetes dari pedang Keempat pedang mereka sama berlumur darah Berarti mereka berempat paling sedikit telah membunuh satu orang Tapi dari tetesan darah yang mengalir dari pedang mereka Yang mereka bunuh sepertinya tidak kurang dari empat orang Mereka masuk sebentar kemudian segera keluar lagi Setelah membunuh mereka langsung keluar Sama sekali tidak terdengar suara Orang yang mereka bunuh mungkin belum tahu kalau mereka sudah diambil jiwanya Gerakan yang cepat, pedang yang cepat Batian Yeu tidak bergerak dan juga tidak ada ekspresi Tapi wajah Xiexiao Yeu sedikit berubah Apa yang mereka lakukan tanya Xiexiao Yeu Mungkin mereka telah membunuh orang Jawab Batian Yeu Mengapa mereka harus membunuh mungkin Karena mereka tidak suka dengan orang yang diam-diam bersembunyi di sini Batian Yeu tertawa Aku juga tidak suka orang semacam itu Apakah mereka adalah orang-orang Yang wisma senjian tanya Xiexiao Yeu Mereka bukan orang yang menjaga tempat penyimpanan pedang Jawab Su A Tuanku pernah berpesan Tidak boleh mengintip sekeliling halaman ini Jika ada yang melanggar maka dia harus mati Berarti itu di dalam jarak 6 meter Kata Xiexiao Yeu Tapi mereka tidak dalam jarak 6 meter 6 meter adalah jarak pada waktu pintu tertutup Jelas Si A Sekarang pintu terbuka Berarti tempat terlarang yang ada juga semakin luas Asal tempatnya bisa melihat ke dalam Maka tempat itu menjadi daerah terlarang Siapapun yang bisa melihat keadaan di dalam Maka dia harus mati benar Jawab Si A Sewaktu kau datang Tuanku telah bicara kepadamu Kalau kau tidak memberi tahu kepada orang-orangmu Berarti kau yang salah Kalau kau sudah memberi tahu Lalu mereka datang Berarti mereka datang hanya untuk mencari mati Mereka bukan orang-orangku Mereka adalah orang-orang Wisma Senjian Jawab Xiexiao Yeu Dulu Wisma Senjian tidak ada orang ini Kata Si A Kau yang membawa mereka masuk ke sini Aku adalah nona Wisma Senjian Kata Xiexiao Yeu dengan sombong Kalau tuanku masih hidup Kau bukan nona Wisma Senjian Kata Si A Kalau tuanku sudah meninggal pun kau hanya nona dari Wisma Senjian Bukan tuan dari tempat penyimpanan pedang Karena itu kau tidak perlu mengurus hingga ke tempat penyimpanan pedang Baitian Yeu merasa sangat aneh Kelihatannya antara Xiexiao Feng dan Xiexiao Yeu memiliki hubungan yang istimewa Tadinya Xiexiao Yeu ingin bicara lagi Tapi sewaktu dia melihat Baitian Yeu Dia sadar dia sudah terlalu banyak bercerita Dengan tertawa dia berkata kepada Baitian Yeu Kami jarang bertemu Karena itu banyak hal yang belum kami sepakati Ini membuatku malu di depan kakak Bai Baitian Yeu hanya tertawa dan tidak mengatakan apapun Dia membalikan badannya dan bertanya kepada Si A Kalau begitu kami pun harus mati Aku tidak tahu Tidak tahu Xiexiao Yeu terpaku Karena kalian sudah membuka pintu itu Maka hidup atau mati bukan kami lagi yang menentukan Jawab Si A Siapa yang akan menentukan nasib kami Tanya Baitian Yeu Pasti orang yang berada di dalam Jawab Si A Apakah di dalam masih ada orang Jika kalian masuk Kalian pasti akan tahu Kalau kami tidak mau masuk Bagaimana bisa tahu Merasa sedikit terkejut dan berkata Kalian sudah membuka pintu Bukankah berarti kalian ingin masuk Belum tentu Jawab Baitian Yeu sambil tertawa Mungkin kami hanya ingin melihat pemandangan di dalam Sekarang pintu sudah terbuka Di dalam hanya ada dua kuburan Dan keadaan di dalam sana sangat berantakan Tidak ada yang bisa dilihat di sana Karena itu aku tidak ingin masuk Kecuali Xiexiao Yeu Ada di dalam Kami tidak mengurus hal begitu banyak Jawab Si A Kami hanya tahu bahwa kau yang membuka pintu ini Maka kau harus masuk Kalau tidak kau akan mati di luar Tadinya aku memang ingin masuk Kata Baitian Yeu sambil tertawa dingin Tapi sesudah mendengar kata-katamu Aku malah tidak ingin masuk Aku ingin tahu dengan care apa kalian bisa menyuruhku masuk A tidak menjawab Dia menjawab dengan gerakan Empat orang mengangkat pedang dan dipalangkan di depan dada Ujung pedang dan tangan dikeluarkan Disusun membentuk kipas Dengan pelan mereka saling berhadapan Lingkaran semakin terbentuk Hawa membunuh yang berada di ujung pedang semakin kental Sikap Baitian Yeu tidak bisa main-main lagi Dia tahu mengenai barisan pedang ini Bukan waktunya untuk bermain-main lagi Barisan pedang ini memiliki tekanan yang tidak terlihat Menekan orang supaya mundur Sebenarnya mundur bukan hal yang tidak mungkin Mundur selangkah demi selangkah adalah pintu keluar untuk meloloskan diri Baitian Yeu berubah menjadi sangat serius Pedang di tangannya sudah terangkat Dia sudah mengumpulkan semua tenaganya Bersiap-siap mengeluarkan jurus yang bisa membuat batu pecah dan langit kaget Dua belah pihak hanya berjarak 3 meter Dalam jarak 3 meter yang kosong itu Tidak ada apapun di sana Dua tenaga besar disiapkan untuk diadu Tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi yang berhembus Di dalam hembusan angin ini membawa selembar daun yang sudah menguning Daun ini melayang dan jatuh di antara mereka Daun belum sampai ke bawah tapi sudah menghilang Dalam jarak kosong di antara mereka Seperti ada beribu-ribu pedang tajam dan beribu-ribu golok Golok dan pedang ini dipegang oleh beribu-ribu tangan yang tidak terlihat Jangankan selembar daun Sepuluh orang masuk ke sana pun akan menjadi beberapa ratus potong daging Atau bahkan menjadi daging cincang Wajah siek-siaweu menjadi pucat Hatinya menciut Tapi matanya bercahaya sangat terang dan senang Nafasnya terdengar menjadi cepat Semua ini karena rasa senang dicampur dengan sedikit rasa takut Apa yang membuatnya begitu senang? Bentrokan yang tidak terlihat Diluar kelihatan mereka seperti seimbang Tapi benturan adalah benturan Halus ada akhirnya Benturan itu memperlihatkan hasil Menang atau kalah, mati atau hidup Bentrokan antara batian Yew dan para budak pedang itu sepertinya harus ada yang mati salah satu di antaranya Atau ada yang hidup baru bisa selesai Setiap orang dari kedua belah pihak mempunyai perasaan seperti itu Hanya siapa yang akan mati atau siapa yang akan hidup Perasaan mereka tidak sama Tapi dengan cepat semua ini bisa terlihat Karena keempat budak pedang itu melangkah maju satu langkah lagi Jarak mereka semakin dekat Tapi belum sampai pada jarak di mana mereka bisa saling mengadu senjata Ini adalah awal dari hidup atau mati Seharusnya sekarang bisa diketahui hasilnya Tapi ternyata tidak ada Karena batian Yew mundur selangkah Jadi jarak mereka tetap 3 meter A, B, C, dan D terus maju Batian Yew terus mundur 1, 2, 3, 4, 5 Xiexiao Yew pun ikut mundur Akhirnya mereka mundur hingga masuk ke pintu itu Hasilnya sudah terlihat Ternyata batian Yew kalah Pedang batian Yew disimpan Sikapnya terlihat sangat tenang Sepertinya tidak pernah terjadi sesuatu di sana Tapi para budak pedang itu Sepertinya baru sembuh dari sakit berat Malah hampir seperti akan pingsan Juga seperti baru selamat dari aliran sungai yang deras Sekujur tubuh mereka basah Si A tampak lebih-lebih kuat Dia membawa pedangnya kemudian memberi hormat Sikapnya terlihat kalau dia merasa sangat berterima kasih dan berkata Terima kasih, Chuan Bai, tidak apa-apa Mereka yang memaksaku masuk Tidak Kami sangat mengerti jika Chuan Mudabai mengeluarkan serangan Maka kami tidak akan selamat Apakah kalian memang menghendaki aku masuk? Betul Kalau tidak bisa membuat Chuan Mudabai masuk Maka kami hanya mempunyai jalan mati untuk berterima kasih kepada Anda Oh, begitu Baik Tian Yew tertawa Sebetulnya aku memang ingin masuk Tapi aku tidak mau masuk dengan kera dipaksa Jika kalian mengundangku masuk Maka sejak tadi aku sudah masuk Si Adiam sebentar Kemudian berkata Kalau Chuan Mudabai tidak ingin masuk Kami pasti mati tapi kami tetap akan merasa berterima kasih kepada Chuan Walaupun mereka adalah budak yang tidak mempunyai nama Tapi harga diri mereka lebih tinggi dari pesilat tangguh biasa Dan sangat mengerti mana yang salah dan mana yang benar Aku juga tidak ingin dalam situasi seperti tadi dipaksa masuk ke dalam Aku ingin dengan kemauan sendiri masuk Bukan dengan mengeluarkan jurus dulu Kalau Chuan Muda mengeluarkan serangan Kami pasti akan mati Aku lebih mengerti hal ini Kata Baik Tian Yew Tapi aku tidak mau karena kalian Aku harus mengeluarkan serangan Aku datang untuk mencari Xiexiaofeng Dan kalian bukan Xiexiaofeng Baik, baik sekali Begitu pedang septan diayunkan Pasti akan ada yang mengalirkan darah Kau bisa menguasai pedang dan memilih orang supaya dia mengeluarkan serangannya Aku kira aku akan terlepas dari pikiran sesap Teman kecil, masuklah suara seorang tua keluar dari rumah gubuk yang ada di dalam halaman itu Bagian 3 Tidak berdayanya seorang pengelana Bab satu tuan muda ketiga dan pedangnya begitu mendengar suara ini Wajah si adan lainnya memancarkan cahaya penghormatan Mereka segera menunduk Baik Tian Yew melihat Xiexiaoye dengan sorot metu bertanya-tanya Apakah orang yang berbicara tadi adalah Xiexiaofeng? Dari metu Xiexiaoye, Baik Tian Yew dia sudah mendapatkan jawabannya Baik Tian Yew melihat Xiexiaoye seperti sedikit takut Aneh, dia merasa takut, bukankah Xiexiaoye adalah ayahnya? Bila anak bertemu dengan ayahnya sendiri, apa yang harus ditakuti? Tapi Baik Tian Yew tidak berpikir banyak lagi Dia datang ke sini untuk mencari Xiexiaoye, sekarang dia sudah bertemu dengan Xiexiaoye, mau tidak mau dia harus maju Karena itu dia berjalan ke arah gubuk itu Begitu Baik Tian Yew bergerak, Xiexiaoye tampak ragu sebentar Tapi kemudian dia mengikuti Baik Tian Yew dari belakang Tapi terdengar suara Xiexiaofeng berkata lagi Xiexiaoye, kau tunggu di sana, biarkan dia sendiri yang ke sini Gubuk ini sangat sederhana Di dalamnya tidak ada apa-apa, hanya ada dua tikar bulat untuk duduk Tikar itu diletakkan saling berhadapan Seorang tua sedang duduk bersila di sana Satu tikar lagi diperuntukkan bagi Baik Tian Yew Akhirnya Baik Tian Yew bisa melihat orang yang telah membuat dunia perselatan menjadi geger Xiexiaofeng Baik Tian Yew sendiri tidak bisa mengungkapkan perasaannya Bagaimana perasaannya sekarang? Biasanya jika dia melihat orang yang akan bertarung melawan dirinya Dalam dadanya pasti dipenuhi dengan api yang berkobar dan semangat yang tinggi Tapi Baik Tian Yew sama sekali tidak merasakannya hal itu sekarang Sekarang jago pedang nomor satu telah berada di hadapannya Hatinya pasti merasa sangat senang atau terkagum-kagum Tapi tidak bagi Baik Tian Yew Mendengar dari nada suaranya Sepertinya Xiexiaofeng sudah berusia tua Seharusnya usia Xiexiaofeng baru 50 tahun lebih tidak lewat dari 60 tahun Di dunia perselatan usia seperti itu belum termasuk tua Tapi begitu melihat Xiexiaofeng Dia merasa ragu apakah Xiexiaofeng sudah tua? Atau masih muda? Tidak bisa dibedakan Tapi Baik Tian Yew merasa kalau orang itu adalah Xiexiaofeng Sudah banyak cerita tentang Xiexiaofeng yang telah didengarnya Dia juga sering memikirkan tentang Xiexiaofeng Saat dia kecil dia sudah bertekad bila dia sudah besar Dia akan mencari Xiexiaofeng Sebelum bertemu dengan Xiexiaofeng Dia sudah merencanakan apa yang harus dilakukannya Bila bertemu dengan seorang yang bernama Xiexiaofeng Sekarang Xiexiaofeng sudah berada di hadapannya Semua rencana yang sudah tersusun di dalam otaknya menjadi buyar semua Perasaan pertama yang dirasa oleh Baik Tian Yew kepada Xiexiaofeng adalah Dia adalah seorang pak tua Karena suaranya terdengar begitu tua dan memakai baju panjang berwarna abu Duduk bersilah di tikar bulat Dia seperti seorang pendeta yang telah lama keluar dari kehidupan dunia luar Sorot metuk Xiexiaofeng begitu lelah dan kelihatannya dia sudah bosan terhadap kehidupan ini Tapi begitu diawasi lagi dengan teliti Dia baru melihat kalau Xiexiaofeng belum terlalu tua Rambutnya hanya beberapa helai saja yang sudah berwarna putih Wajahnya tidak ada kerutan keriput Kulitnya masih kencang dan mengkilat Bentuk wajahnya sangat tampan Boleh dikatakan dia adalah seorang laki-laki yang sangat tampan Pantas saja sewaktu dia masih muda banyak membuat perempuan-perempuan tergila-gila kepadanya Melihat keadaannya sekarang Asal dia mau dia masih bisa membuat perempuan yang bagaimanapun tergila-gila kepadanya Walaupun hanya ada satu tikar bulat Tapi diletakkan di depan cuan pemilik gubuk berarti kedudukan Xiexiaofeng dan Baitian Yeu adalah satu tingkat Ini adalah kehormatan yang sangat tinggi Yang bisa duduk di tikar bulat ini sepertinya bisa dihitung dengan jari Jika dulu Baitian Yeu akan merasa tidak nyaman tapi sekarang pandangannya sudah berubah Dia menganggap kecuali dirinya tidak ada yang pantas duduk berhadapan dengan Xiexiaofeng Karena itu dengan sangat tenang dia duduk di tikar itu Bagus sekali Xiexiaofeng melihat dia Sorot metuk Xiexiaofeng seperti memuji Anak muda seharusnya seperti itu Memandang dirinya tinggi Cita-cita pun bisa lebih tinggi Maka dia baru memiliki masa depan yang cerah Ini adalah kata-kata pujian Tapi kata-katanya seperti kata-kata orang tua yang mengajar kepada anak muda Aneh, Baitian Yeu hanya diam dan mendengarkan Sebenarnya dia harus mendengarkan karena Xiexiaofeng adalah angkatan tuanya Sekalipun dia bisa mengalahkan Xiexiaofeng Tapi dia tetap seorang angkatan muda Dengan telitik Xiexiaofeng melihat Baitian Yeu dan berkata Aku lihat kau adalah orang yang senang bicara Aku bukan orang yang seperti itu Dulu juga aku bukan orang seperti itu Kata Xiexiaofeng sambil tertawa Tapi kata-katanya terdengar penuh dengan kesedihan Dia berkata Tapi sekarang aku sudah berubah Aku banyak bicara Kalau orang sudah mempunyai umur Bicaranya akan bertambah banyak dan menjadi cerwet Tapi hanya di tempat ini aku bisa banyak bicara Kata Xiexiaofeng Kalau tidak ada orang Aku sering bicara sendiri Apakah kau tahu alasannya aku tidak senang menebak-nebak Kata-katanya terdengar sangat tidak sopan Tapi Xiexiaofeng tidak marah Dengan tertawa dia berkata lagi betul Anak muda memang harus bicara terus terang Hanya orang yang sudah berumur akan bicara berbelit-belit Satu kalimat sederhana pun harus diucapkan dengan berputar-putar Dan banyak perkataan Apakah karena orang sudah berumur Dan karena mereka tahu umur mereka tidak panjang Maka dia banyak bicara Apakah jika tidak bicara sekarang Maka kelak mereka tidak akan mempunyai kesempatan Tapi saat dia seumur Baetian Yeu Dia tidak akan mempunyai perasaan seperuh itu Tapi masalah Xiexiaofeng tetap membuat orang bertanya-tanya Mengapa jago pedang nomor satu di dunia ini bisa berubah menjadi orang cerwet? Mengapa hanya di sini Maka dia baru bisa menjadi seperti itu? Walaupun Baetian Yeu tidak ingin menebaknya Tapi dia tetap ingin tahu Karena itu sorot matanya melihat ke sekeliling tempat itu Tempat ini bukan tempat yang bisa membuat orang merasa senang Di sini sangat sepi Keadaannya menyedihkan dan banyak rumput liar Penuh dengan hawa kematian Di sini tidak ada yang hidup Siapapun yang tadinya merasa sangat bersemangat untuk hidup Tapi jika sudah lama berada di tempat ini Dia pun akan tenggelam di dalam kesedihan Tapi sepertinya semua ini tidak mengganggu keadaan Xiexiaofeng Seseorang yang sudah mempunyai ilmu silat begitu tinggi Dia tidak akan terganggu oleh keadaan dari luar Baetian Yeu belum memberikan jawaban yang pasti Untung Xiexiaofeng tidak memberi banyak waktu untuk berpikir Dia sudah memberikan jawabannya Karena di tanganku tidak ada pedang Ini benar-benar bukan sebuah jawaban Di tangannya memang tidak ada pedang Tapi apa hubungannya dengan keadaan hati seseorang? Orang penakut, dia mungkin dengan senjata yang dipegangnya akan membuat dia menjadi lebih berani Tapi apakah Xiexiaofeng hanya dengan mengandalkan pedang maka dia baru bisa lebih berani? Baetian Yeu merasa sangat kuas dengan jawaban itu Paling sedikit dia mengerti apa arti dari semua ini Xiexiaofeng adalah jago pedang yang sangat tinggi ilmunya Seumur hidup dihabiskan untuk pedangnya Pedang adalah jiwa dan semangatnya Pedang tidak ada di tangannya Berarti dia sudah tidak mempunyai hidup dan tidak mempunyai semangat lagi Xiexiaofeng menghapus pedang dalam kehidupannya Sekarang yang tertinggal hanya seorang pak tua yang lemah dan sangat biasa Melihat ekspresi wajah Baetian Yeu, Xiexiaofeng tahu bahwa Baetian Yeu mengerti apa yang dimaksud olehnya Karena itu dia sangat senang Kita bisa terus mengobrol, kata Xiexiaofeng Kalau tidak kau tidak akan tertarik pada obrolan berikutnya Baetian Yeu sedikit merasa senang karena dari kata-kata yang diucapkan oleh Xiexiaofeng Dia sudah menganggap Baetian Yeu adalah teman yang mengerti bagaimana keadaan dia sebenarnya Bisa dianggap sebagai teman yang mengerti jiwanya, itu adalah hal yang sangat menyenangkan Apalagi dia adalah seorang Xiexiaofeng Perasaan yang ada bukan hanya senang tapi ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Sebenarnya sudah 20 tahun aku tidak memegang pedang, kata Xiexiaofeng Walaupun di Wisma Senjian ada pedang sakti Tapi pedang itu sudah dibuang ke dalam sungai oleh seseorang Baetian Yeu tahu mengenai hal ini Sewaktu Xiexiaofeng bertarung dengan Yan 13 dengan susah payah Yan 13 mengalahkan Xiexiaofeng pada jurus ke-15 Jurus ini berhasil mengalahkan Xiexiaofeng yang mendapat julukan tidak terkalahkan Tapi yang mati adalah Yan 13 Yan 13 bunuh diri karena dia ingin menghilangkan pedang dan jurusnya yang berhasil mengalahkan Xiexiaofeng Walaupun pedang sakti sudah tenggelam, tapi nama Wisma Senjian masih ada Kata Xiexiaofeng, apakah kau tahu apa alasannya aku tahu Jawab Baetian Yeu mengangguk Karena Anda masih ada di dunia ini Jika suatu ilmu pedang sudah mencapai tahap seperti itu Meskipun tangannya tidak memegang pedang Benda apa saja yang dipegangnya akan sama seperti sedang memegang pedang Apakah itu adalah ranting pohon, tali, atau benang sulam Semua seperti pedang baginya Pedang sudah ada di dalam hati Xiexiaofeng Ada atau tidak ada sama saja Kata-kata Xiexiaofeng sulit dimengerti, tapi Baetian Yeu bisa mengerti Kata-kata yang diucapkan berikutnya, lebih dimengerti lagi oleh Baetian Yeu Tanganku tidak ada pedang, kalimat itu masih kalimat tadi, tapi makna kata-kata itu lebih dalam lagi Kenapa ini pertanyaan bodoh? Bila ada pertanyaan yang tidak mengerti, kata ini selalu diucapkan untuk bertanya Sekarang dia mengajukan pertanyaan seperti itu Hanya Baetian Yeu yang bisa menanyakannya karena dia sudah mengerti apa yang dikatakan oleh Xiexiaofeng Maka dia pun bertanya seperti itu Tadinya Baetian Yeu tidak siap mendapatkan jawaban seperti itu, dia tahu ini semua menyangkut masalah pribadi dan rahasia orang itu Tapi di luar dugaan Xiexiaofeng malah memberikan jawaban kepadanya Xiexiaofeng menunjuk tangannya ke arah dua kuburan itu Kuburan itu berada di halaman Begitu masuk orang bisa-bisa melihat kalau di sini ada suatu tempat yang istimewa Baetian Yeu sejak tadi pun sudah tahu untuk apa Xiexiaofeng harus menunjuk lagi tempat itu Tapi begitu Xiexiaofeng menunjuk, Baetian Yeu baru tahu kalau jawabannya ada di dalam gubuk itu Kuburan itu adalah kuburan biasa, yang berbeda adalah orang yang berada di dalam kubur itu Dua kuburan itu tidak ada nisannya Nisan tergantung di pagar gubuk Hanya ada dua papan, yang satu berada di kiri dan yang satu berada di kanan Jika melihat kedua papan ini, masing-masing menghadap ke arah satu kuburan Seperti berdiri di depan kuburan yang dimaksud Kuburan dari teman lama yang ditakutinya yaitu Yan XIII Kuburan istri Mu Rong Kiu Ying Yan XIII adalah orang yang pernah mengalahkannya Mu Rong Kiu Ying adalah istri dan juga musuhnya yang paling besar dalam hidupnya Dengan care apapun dia selalu hampir membuat Xiexiaofeng mati Walaupun kedua orang ini sudah mati tapi Xiexiaofeng tidak melupakan mereka Karena itu Xiexiaofeng mengatakan sudah tidak ada pedang lagi di tangannya Meskipun Xiexiaofeng tidak bisa dilawan oleh siapapun Tapi dia pernah dikalahkan oleh kedua orang itu Mu Rong Kiu Ying telah membuat dia gagal beberapa kali Yan XIII hanya mengalahkan dia satu kali Tapi membuat dia selamanya tidak bisa muncul kembali ke dunia persilatan Karena itu Xiexiaofeng menamakan tempat itu sebagai tempat penyimpan pedang Meskipun pedang sangat tajam dan cepat Tapi kalau sampai di tempat ini Semua tidak bercahaya Walaupun kehidupan Xiexiaofeng begitu kemilau tapi di hadapan kedua orang itu Dia adalah orang gagal Melihat Xiexiaofeng, hati Baetian Yeu timbul rasa hormat kepadanya Kedua orang itu sudah mati tapi Xiexiaofeng menjadikan tempat ini sebagai pemicu bagi dirinya sendiri Untuk apakah semua ini? Yan XIII dan Mu Rong Kiu Ying bukan orang yang pantas untuk dihormati Tapi Xiexiaofeng malah menguburkan mereka di sini Yang pasti bukan untuk memperingati mereka Untuk apakah semua ini? Kali ini Baetian Yeu tidak bertanya lagi Dia tidak perlu bertanya karena dia sudah mendapatkan jawabannya Dia terdiam lama baru berdiri dan berkata Kali ini aku datang untuk mencari tetua untuk mengajak tetua untuk bertarung Aku tahu, Xiexiaofeng mengangguk Sudah lama tidak ada yang mengajakku bertarung Aku lakukan ini bukan untuk mencari nama Kata Baetian Yeu Aku benar-benar mencari tetua untuk bertarung Aku tahu, sekarang kau sudah menjadi orang terkenal Xiexiaofeng tertawa Dengan ilmu pedang milikku Aku mengira aku bisa bertarung dengan tetua Kau terlalu sungkan Kau harus mengatakan kalau kau bisa mengalahkanku Tapi sekarang aku tidak bisa mencabut pedang di hadapan tetua Karena tanganku tidak memegang pedang Bukan karena itu, kata Baetian Yeu Karena sekarang siapapun bisa membunuh tetua Benar, kata Xiexiaofeng Karena itu aku harus memasang larangan di depan pintu dan tidak memperbolahkan orang masuk ke sini Karena di sini aku sebagai seorang pak tua yang memotong ayam pun tidak bisa Tapi aku tahu bila sudah keluar dari tempat ini Aku bukan lawan tetua, belum tentu Kata Xiexiaofeng Dalam pertarungan siapa yang menang atau kalah Sulit untuk dikatakan, Baetian Yeu dengan teliti melihat Xiexiaofeng Kemudian dia membawa pedangnya dan memberi hormat kepada Xiexiaofeng Lalu berkata, aku sudah kalah Sejak umur tujuh tahun, Baetian Yeu sudah berlatih pedang Setiap hari dia berlatih selama delapan jam Kemudian berlatih mencabut pedang selama satu jam Sekarang dia sudah berusia 23 tahun Dia sudah berlatih selama 16 tahun Dia sangat rajin berlatih pedang Dia melakukan semua ini agar nama keluarganya terkenal Dia bermargabai Dia memegang pedang Chan Yeu Lalu apa hubungannya dengan ketua perkumpulan para Durjana Baik Xiaolu? Mengalahkan Xiexiaofeng adalah cita-citanya sejak kecil Agar bisa mengalahkan Xiexiaofeng Dia rajin berlatih ilmu pedang dan juga sering mengeluarkan darah Sekarang aku kalah Setelah dia berhadapan langsung dengan Xiexiaofeng Tiba-tiba dia mengaku Mendengar dua kata ini, Xiexiaofeng sedikit pun tidak merasa kaget Maaf, aku sudah mengganggu tetua Terima kasih tetua sudah memberi petunjuk kepadaku Baik Tian Yeu dengan tenang berkata Xiexiaofeng melihat Baik Tian Yeu dan bertanya Usiamu berapa 23 tahun? Kau masih muda, sedangkan aku sudah berusia 57 tahun Kata Xiexiaofeng sambil tertawa Sewaktu aku berusia 47 tahun, aku baru membangun kuburan pedang ini Kau lebih awal 24 tahun dariku, tapi tetua sudah 10 tahun berada di sini Tidak, belum lama ini aku masih sering jalan-jalan keluar Kebiasaan ini tidak bisa berubah Kata Xiexiaofeng, kau lebih beruntung Aku lebih beruntung benar Kata Xiexiaofeng sambil mengangguk Aku selalu berhasil, karena itu aku terlambat mendapatkan kegagalan Tapi kau pada usiamu 23 tahun, sudah merasa gagal Karena itu kelak keadaanmu sulit untuk dikatakan Baik Tian Yeu berpikir sebentar dan berkata Kelak kalau ada kesempatan aku akan bertarung lagi dengan tetua Baiklah, Xiexiaofeng tertawa Lebih baik kita bertemu di sini lagi Mengapakah sudah masuk ke dalam? Berarti tempat ini sudah bukan tempat terlarang lagi Kata Xiexiaofeng Maaflah jangan mengatakan maaf Kata Xiexiaofeng Sewaktu kau masuk, di sini masih merupakan kuburan pedang Karena tempat ini hanya kita yang tahu Xiexiaofeng melihat Baik Tian Yeu dan bertanya Apakah kau mengerti akan hal ini? Aku mengerti Baik Tian Yeu tertawa Aku pasti akan mengingat kata-kata ini Dan tidak akan memberitahukan kepada siapapun Terutama kepada putriku Baik Tian Yeu terpaku Apakah benar dia adalah putri tetua benar? Saat dia akan keluar dari kuburan pedang Baik Tian Yeu masih sempat membalikan kepalanya Untuk melihat dua kuburan dan gubuk itu Hatinya dipenuhi dengan rasa kagum Tapi dia lebih kagum kepada ilmu pedang Xiexiaofeng Di luar pintu Mismasensian Dia mendengar lima tetua perkumpulan menceritakan tentang kehebatan pedangnya Lima perkumpulan ini merupakan lima perkumpulan yang paling kuat di dunia persilatan Ketua mereka pun pasti jago kelas satu dalam ilmu silat Mereka menganggap ilmu pedang Baik Tian Yeu adalah ilmu yang paling kuat Mereka tidak tahu yang Xiexiaofeng cari adalah ilmu yang lebih tinggi Xiexiaofeng adalah seorang jago pedang yang dia pikirkan selalu tentang masalah pedang Pedang adalah senjata, golok pun merupakan senjata Ilmu silat yang sudah mencapai tarap yang tinggi Golok dan pedang tidak bisa dibedakan lagi Hanya bentuknya saja yang tidak sama Bagi Baik Tian Yeu yang dia pikirkan Hanya sampai pada tarap pedang adalah orang dan orang tetap orang Tapi bagaimana dengan Xiexiaofeng? Sejak kapan dia memasuki tarap seperti ini Tidak ada seorang pun yang tahu Tapi 10 tahun yang lalu Dia sudah memutuskan untuk memilih jalan ini Ini merupakan suatu kepastian Karena dia sudah membangun tempat penyimpanan pedang Di tempat ini dia mencari sebuah kehidupan yang tenang Pedang adalah pedang, aku adalah aku Pedang bukan pedang, aku bukan aku Kalau sudah mencapai tarap seperti ini Itu artinya dia hampir mencapai tarap Dewa dan Buddha Baik Tian Yeu selalu membawa pedang Pedangnya tampak bercahaya hijau muda Pedang yang terukir Xiaolu Yei Yeeteng Chan Yeu Pedang yang sekali diayunkan akan memelah benda menjadi dua bagian Pedang setan yang ditakuti oleh setan atau dewa sekalipun Kalau tidak ada pedang ini Baik Tian Yeu bukan seorang Baik Tian Yeu Orang dan pedang tidak bisa dipisahkan Duluk Xiexiaofeng selalu memegang sebilah pedang sakti Tapi 10 tahun yang lalu Dia sudah membangun kuburan pedang Dia mengubur pedang saktinya Tempat penyimpanan pedang itu tidak ada yang istimewa Juga dua kuburannya Yang terpenting adalah arti dari dua kuburan untuk Xiexiaofeng Bila di tempat lain membuat dua kuburan seperti ini Apakah ini pun ada artinya bagi Xiexiaofeng? Baik Tian Yeu tidak menanyakan pertanyaan ini Karena dia percaya kalau dia bertanya begitu Xiexiaofeng tidak akan menjawabnya Karena yang mereka cari sekarang adalah keadaan Di mana orang sama sekali belum pernah mencarinya Karena itu dia harus masuk ke sana Baru bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya Walaupun dia sudah masuk Dia tidak akan bisa memberitahukan hal ini kepada orang lain Karena orang lain tidak mempunyai perasaan dan pengalaman seperti itu Seperti seseorang masuk ke sebuah taman yang aneh Sesudah keluar dari sana dia tentu akan memberitahukan hal ini kepada temannya Bahwa di dalam taman itu ada bunga berwarna emas dan buah yang berwarna warni Tapi kebetulan temannya adalah orang buta yang sejak kecil tidak bisa melihat Dia tidak akan paham dengan keadaan di taman buah itu Orang buta dia tidak mengenal warna Mungkin dari wanginya dia bisa membedakan buah dan bunga Tapi dia tidak akan bisa mengetahui keindahan bunga dan buah itu Tapi Baetian Yeu tetap ingat dengan kata-kata Xiexiaofeng Lain kali jika dia datang Di sini sudah tidak ada lagi kuburan pedang Arti dari kalimat ini adalah Xiexiaofeng bisa keluar dari tempat itu Bila telah memasuki taraf yang lain Dia akan memindahkan dua kuburan itu ke dalam hatinya Karena di setiap tempat manapun bisa menjadi tempat penyimpanan pedang Baetian Yeu tahu tentang taraf ini Tapi dia tidak tahu kapan dia bisa memasuki taraf seperti ini Dia tahu dia masih kalah bila dibandingkan dengan Xiexiaofeng Karena itu dia sangat menghormati Xiexiaofeng Seorang Baetian Yeu belum bisa mencapai taraf seperti itu Hanya orang seperti Xiexiaofeng lah baru bisa membuat dia kagum dan hormat kepadanya Xiexiaofeng tidak menunggu Baetian Yeu di sana Setelah Baetian Yeu masuk hanya ada empat jago pedang yang menjaga pintu itu Terima kasih, Tuan Mudabai Begitu Baetian Yeu keluar, Xiexiaofeng langsung berkata dengan hormat Terima kasih untuk apa Baetian Yeu sedikit terpaku Mengapa kau berterima kasih kepada ku? Terima kasih karena Tuan Mudabai sudah membantu Tuan ku keluar dari kuburan pedang ini Apakah kalian tidak salah? Aku telah membantu Tuanmu benar, ini tidak salah? Jawab si A, sudah lama Tuan ku selalu dikurung oleh kesulitan ini Karena jurus pedang ini, yaitu jurus kelima belas pedang yang tiga belas Aku tahu jurus ini, bukankah semua ini sudah lewat tanya Baetian Yeu? Benar, sekarang memang sudah menjadi masa lalu Jawab si A, di depan Tuan Mudabai, ini pasti bukan apa-apa Kata Baetian Yeu dengan kaget, aku sama sekali tidak pernah melihat jurus ini Tuan Mudabai sudah pernah melihatnya Ucap si A sambil tersenyum Kami berempat pada saat terakhir telah memaksa Tuan Mudabai menerima jurus ini Apakah jurus tadi betul jawab si A jurus itu yang bisa mengalahkan pesilat pedang nomor satu Xiexiaofeng tanya Baetian Yeu Kemahiran kami tidak bisa bersaing dengan kemahiran pendekarian 13 dulu Tapi yang kami mainkan betul-betul adalah jurus itu Kalau kemahirannya tidak cukup, apakah bisa memainkan jurus tadi sebenarnya tidak bisa? Jawab si A, tapi selama 10 tahun ini secara khusus kami berlatih jurus ini Sebenarnya jurus yang kami keluarkan tadi belum ada lawannya Tapi tetap tidak bisa menghadang pedang sakti milik Tuan Mudabai, Baetian Yeu terdiam Sudah beberapa tahun ini Tuan Ku tendalam menekuni ilmu pedangnya sampai mencapai taraf tertinggi Jelas si A, tapi pada akhirnya Tuan Ku tetap tidak bisa memecahkan jurus pedang itu Baetian Yeu mengerti hal ini Xiexiaofeng mengurung diri di tempat penyimpan pedang seperti seorang Buddha yang menghadap tembok Mereka juga berusaha memecahkan jurus pedang itu Begitu mereka sudah memecahkannya, maka mereka mencapai ke taraf yang lebih tinggi lagi Baetian Yeu tidak perlu membuat pertumpahan darah untuk memecahkan jurus ini Ini membuat Xiexiaofeng menerti Begitu Baetian Yeu mengaku kalah kepada Xiexiaofeng Xiexiaofeng tidak menerimanya begitu saja Begitu mendengar kata-kata si A, Baetian Yeu merasa senang Tadinya dia masih merasa sedikit menyesal Sekarang rasa sesal ini sudah tidak ada Sekarang di Wisma Senjian tidak ada lagi tempat penyimpanan pedang Kata Baetian Yeu kepada Xiexiaofeng dan teman-temannya Benar, kata Xiexiaofeng, memang tidak diperlukan lagi Kalian berempat tidak perlu menjaga lagi di sini Benar, kata Xiexiaofeng sambil mengangguk Suan muda baik sudah membantu tuanku juga membantu kami lepas dari beban Apakah kalian berempat masih akan tinggal di sini Tadi nonak Xiexiaofeng ingin kami tinggal di Wisma Senjian Tapi kami sudah menolaknya, kata Xiexiaofeng Masenjian tidak cocok untuk kami Di mana tempat yang cocok untuk kalian banyak Dulu kami hidup karena pedang Demi pedang pula kami harus tetap hidup Sekarang kami bisa meletakkan pedang Dan berbuat banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan Jawab si A, sepertinya aku bisa memelihara ikan Aku bisa membuka tempat pemeliharaan ikan Si B senang menanam bunga Dia bisa menjadi tukang kebun Apakah kalian ingin mengubur pedang kalian benar Kami akan mengubur pedang kami Kalian tahu, kalau kalian tidak meletakkan pedang pun Kalian masih bisa menikmati banyak kehormatan Kami tahu kata tuanku Jika kami keluar dari sini Pasti jarang ada jago silat yang bisa menandingi kami Kami akan menjadi pesilat tangguh Apakah kalian tidak menginginkannya Walaupun kami menginginkannya Tapi kami pasti akan mengalami banyak kesulitan Jika sudah menjadi pesilat tangguh Kami tidak akan ada waktu untuk melakukan pekerjaan yang kami suka Kata Si A, suan muda baik tidak melihat Umur kami sudah tidak muda lagi Boleh dikatakan sudah melewati setengah abad Dulu karena pedang kami bisa hidup Sekarang kami tidak akan hidup karena pedang lagi Kami akan hidup untuk kami sendiri Baetian Yeu menjadi hormat kepada keempat orang itu Mereka tidak peduli lagi dengan nama dan kedudukan Kelak mereka pasti akan hidup dengan senang dan bahagia Apakah kalian sudah memutuskan jalan kehidupan kalian Tanya Baetian Yeu Sudah, jawab Si A Waktu tuanku membangun kuburan pedang ini Beliau memberikan 51.200 tel terak kepada kami Jumlah yang lumayan besar Tapi ini adalah gaji kami di tahun pertama Itu adalah tahun pertama Kalau sudah 10 tahun, jumlahnya pasti tidak terhitung lagi Tidak Semua ini bisa dihitung dengan mudah Kata Si A Hanya ada satu Sebuah uang seharga 100 tel Hanya itu tanya Baetian Yeu Hanya ada 100 tel Benar, kata Si A Tuanku sangat loyal Baetian Yeu melihat mereka Apakah otak kalian bisa berpikir dengan sangat jelas Si A tertawa Otak cuan muda Baik pun tidak terpikir Hanya kau tidak tahu bagaimana perjanjian antara kami dengan cuan kami Oh ya tanya Baetian Yeu Bagaimana tentang perjanjian kalian Perjanjiannya adalah begitu Kalau kami tinggal di sini selama satu tahun Dan bila kami ingin pergi Maka kami boleh membawa pulang uang sejumlah 51.200 tel Pada tahun kedua Bila kami ingin pergi Kami boleh membawa uang sejumlah 25.600 tel Kata Si A Setiap tahun jumlah uang akan berkurang separuhnya Sekarang sudah berlalu 10 tahun Jadi yang tersisa tepat 100 tel Perhitungan gaji seperti apa ini Ini adalah perhitungan antara Tuanku dan kami Kata Si A sambil tertawa Kalau kami tinggal di sini selama satu tahun Ilmu pedang kami memang tinggi Tapi hati kami tidak merasa tenang Maka dengan banyak uang baru bisa hidup dengan tenang Kalau tidak kami akan menjadi perampok Atau golongan sesat baru bisa memuaskan hidup kami sendiri Sepertinya ada sedikit benar Kata Baitian Yeu Tuanku kalau bekerja selalu mempunyai maksud dan tujuannya Dan ternyata tujuannya benar Kalau aku baru datang beberapa tahun kemudian Kalian hanya akan mendapatkan satu tel terak Kata Baitian Yeu sambil tertawa Benar, jawab Si A Kalau kami ikut dengan Tuanku Satu tel pun tidak kami peroleh Waktu itu hidup kami akan terasa lebih senang Kalau begitu, apakah aku datang terlalu awal Kami hanya berharap kami bisa ikut dengan Tuanku selama beberapa tahun lagi Tapi begitu memikirkan kalau Tuanku bisa keluar dari sini Dan naik ke lebih tingkat yang lebih tinggi lagi Pengorbanan yang kami lakukan itu pantas Betul, benar-benar sangat pantas Mereka malah merasa beruntung lepas dari budak pedang Malah menganggap itu adalah suatu pengorbanan Semua orang akan menganggap mereka adalah orang bodoh Hanya mereka sendiri yang tahu itu bukan suatu kebodohan Yang pasti, Baitian Yeu pun telah mengerti